Episode 18 Aku mungkin tidak akan bisa menjadi yang paling sempurna, tapi aku akan berusaha membuatmu nyaman dan tidak terbebani. Gamaliel Park Untuk mencari yang sempurna akan sangat lama, maka dari itu terima apa yang ada di depan mata, maka ia akan sempurna menurut persimu sendiri. Luna Kristina Bagaimana dengan keluargamu? Apakah kau mengingat mereka, Luna? Tanya Gamal pada Luna yang tengah mendorong kursi roda Gamal ke dalam pasar. Bu, daging sapinya 2 kilo ya, Bu. Bagian yang lembut mau buat terendang, Bu. Ucap Luna pada ibu-ibu penjual daging. Keluarga, aku tak ingat yang ku tahu aku hidup di jalanan selama ku kecil sebelum akhirnya aku dirawat oleh kakek dan nenek. Ucap Luna membalas pertanyaan Gamaliel Park memasukkan kantong plastik itu ke dalam keranjang belanjaan yang ada di pangkuannya. Tidak, lagi pula aku lupa dan tidak ingat, jawab Luna sambil mendorong kursi roda Gamal menuju stand penjual sayuran. Gamal terdiam. Ia sedikit bingung dengan sikap Luna yang terkesan cuek dan tidak peduli dengan pembahasan mengenai keluarga. Bu, saya mau wortel, kentang, sayur kol, buncis, dan brokolinya masing-masing sekilo ya, Bu. Daun seledri dan bawang pre, 5 ribu aja dicampur, Bu. Bawang merah sekilo dan bawang putih sekilo. Ucap Luna menyebutkan belanjaannya. Banyak sekali. Untuk apa, Luna? Tanya Gamaliel Park. Stok seminggu, di pasar yang ada dekat rumah barang-barangnya kurang segar, harga juga mahal, jadi mumpung kita ke pasar, induk mending beli buat stok, kan lumayan uangnya bisa dihemat buat beli yang lain, jawab Luna sambil membayar belanjaannya. Neng, suaminya ya, kok mau sih sama pria lumpuh? Harusnya seperti suami saya dong sempurna. Bisik seorang pelanggan yang juga membeli sayuran bersama suaminya. Ma, jangan gitu ah, malu. Bisik suaminya. Pah, mama itu bicara fakta. Kan sayang banget kalau garis secantik dia menikah dengan pria lumpuh dan jelek seperti itu, ledik wanita berdaster itu. Luna dan gamma mendengar ucapan wanita itu, gamma tidak menanggapi sebab ia sudah sering mendapatkan ejekan seperti itu dari orang-orang di sekitarnya. Lain halnya dengan Luna, ia malah naik pitam saat mendengar suaminya diejek. Mas, mau gak sama saya, home? Suami saya kan lumpuh, kata mbaknya mas itu laki-laki yang sempurna. Jadi masnya sama saya aja ya, secara kan saya lebih cantik dari mbaknya, ucap Luna seraya menggoda pria itu dengan mengedipan sebelah matanya. Wanita itu langsung marah dan meneriaknya Luna. Eh, dasar wanita murahan. Bisa-bisanya kau menggoda suami saya, teriak ibu-ibu itu marah. Cak, mas gak malu yang nikah sama perempuan seperti ini. Mulutnya gak bisa dijaga, makanya jangan asal ngomong dong mbak. Balas Luna, tak kalah marah. Yang saya bilang itu fakta, saya cuma kasihan sama kamunya yang harus nikah sama pria lom. Ucapannya seketika terpotong saat gunung melahinkan satu tamparan telak di wajah wanita itu. Telak, lom mbak, jangan main kasar dong. Bentak pria itu sambil menarik istrinya ke belakang tubuhnya. Apa-apaan kamu, ha? Teriak wanita itu. Cak, dasar mulut bebek. Kalau ngomong dipelter dulu mbak, itu mulut apa cemberan kok kotor banget ya. Mbak, ada hak apa ngehina suami saya, ha? Kalau emang mbak kasihan sama saya kasih, suami mbak sama saya. Bukannya suami mbak yang paling sempurna di dunia, ha? Kesal Luna. Eh, dasar gadis tidak tahu sopan santun, saya sumpahin kalian hidup menderita. Suami lumpuh aja bangga. Teriak wanita itu. Udah apa, ayo tinggalin aja mereka. Ucap wanita itu sambil menarik lengan suaminya. Mas, mbak, maaf atas perkataan istri saya. Ucap pria itu saat meninggalkan Luna dan Gamal di tempat itu. Hai, sah, kesal-kesal. Berutu Luna sambil mengentakkan kakinya di atas lantai. Pengen kurobek mulutnya. Geram gadis itu. Mulutmu pedas sekali ya, Lun. Kau tak lihat wajah wanita itu saat kau bilang menginginkan suaminya. Ucap Gamal yang sedari tadi menonton perdebatan istrinya. Biarkan saja, dasar mulut sampah. Kalau ku jumpain sekali lagi manusia seperti itu, langsung ku jahit saja mulutnya supaya tidak bisa bicara yang aneh-aneh lagi. Kesel, kuro tuh Luna. Sudahlah, lagi pulaku udah biasa. Dengar ledekan seperti itu. Ucap Gamal berusaha menenangkan Luna. Bukannya tenang gadis itu malah semakin geram dan kesal. Sudah sering, lalu apa yang kamu katakan pada mereka? Jangan bilang kamu hanya diam. Ucap Luna. Ya kan emang kenyataannya begitu? Jawab Gamal santai. Cak, mulai sekarang, aku akan memastikan gak ada yang berani mengecekmu lagi. Tekat Luna. Terserah kamu saja. Ayo lanjut belanjaannya. Apa masih ada yang mau dibeli? Tanya Gamal mengalihkan percakapan. Belanja dapur udah semua. Kita ke toko pakaian aja sekaligus buat beli pakaian kamu. Tapi di mal aja ya. Disini gak ada soalnya. Ucap Luna. Baiklah ya berangkat. Ucap Gamal. Gamal sangat senang mendengar Luna membelanya di depan orang-orang tadi. Sedikit banyak hatinya mulai terobati. Kekosongan yang selama ini dia rasakan kini terisik kembali dengan kehadiran Luna yang baru dia kenal. Namun kini sudah menjadi pendamping hidupnya. Terima kasih Luna. Kamu tenang saja. Aku akan memastikan kamu hidup bahagia. Mulai saat ini kamu adalah milikku. Dan akan seperti itu sampai akhir. Membuka hati setelah terluka. Terlalu dalam mungkin akan sangat sulit. Tetapi untukmu aku akan melakukannya. Betin Gamal sambil tersenyum tipis. Gamal. Kita mampir di beber sop ya. Rambut kamu udah terlalu panjang. Komis dan jenggotmu juga. Kita rapiin sedikit ya. Ucap Luna sambil memasukkan barang belanjanya ke dalam mobil. Boleh tapi di mal aja sekaligus. Kamu bisa belanja sementara aku di pangkas dulu. Jadi kita gak kelamaan nanti. Ucap Gamal. Dan ingat belanjanya pakai kartu yang aku kasih tadi. Coba sini dompetmu. Ucap Gamal meminta dompet Luna. Ini kenapa? Tanya Luna. Gamal tidak menjawab. Ia membuka dompet Luna kemudian mengambil kartu ATM beli Luna dan beberapa lembar uang yang ada dalam dompet itu. Ia hanya mengisahkan tiga kartu yang diberikan sebelumnya. Kenapa diambil Gam? Ntar aku belanjanya gimana? Tanya Luna yang kini sudah berada di dalam mobil. Buat mastiin kamu pakai kartunya. Nih ambil mulai sekarang. Kamu pakai semua uang yang ada dalam kartu itu. Tidak ada penolakan. Tegas Gamal. Ia mulai paham dengan sifat Luna yang tidak ingin memberatkan orang lain. Oleh karena itu untuk memastikan istrinya nyaman, ia langsung melakukan tindakan. Tak, tapi kalau uangmu habis gimana dong? Aku masih punya simpanan kok. Ucap Luna menolak. Cak, pakai saja aku tak masalah. Mau habis atau tidak? Pokoknya pakai saja. Beli semua kebutuhanmu dengan kartu itu. Ucap Gamal sambil memasukkan kartu dan uang Luna ke dalam kantong selananya. Hai sebaiklah, tapi jangan salahkan aku kalau uangmu habis kubelanjakan. Ucap Luna dengan seringnya jahat. Hom, terserah mau kau apakan. Ucap Gamal. Aku yakin kau hanya akan memakai kartu itu untuk belanja kurang dari 5 juta. Itu pun kalau sampai. Kuharap kau menghabiskannya. Uangku sudah terlalu banyak. Betin Gamal sambil menetap istrinya yang tengah mengemudikan mobil menuju mall terbesar di kota Bali. Terima kasih telah menonton!